Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kita Sino Auto kita lagi servis bongkar sensor EGR Paciru Spot ya Paciru Spot atau Paciru Dakar sama sensor EGR nya ini udah kita buka nih kotorannya ini bikin tarikan mesin berat nih penyebabnya di sini jadi kotoran ini menyumbat saluran udara yang masuk ke intake manipul jadi udara yang dibakar yang disedot dimasukkan ke dalam ruang bakar jadi kotor tarikannya jadi berat dan kenal potnya dia sudah ngebul ini ini gini ya teman-teman wah parah EGR nya ya sensor EGR nah ini harus sering-sering dibersihkan sensor EGR nya nih nah ini disini kita bersihkan dulu coba nangkitan disini nih tuh jadi di intake manipul ini lagi kita lakukan proses pembersihan sensor EGR nya nih keraknya banyak banget ini karbon-karbon pengkotoran dari gas buang co2 kenal pot ini sampai tebel banget lemaknya nih harus kita bersihkan semuanya nanti kalau udah bersih kita pasang insyaallah tarikan mobil jadi enteng ini tarikannya di berat nih kalau begini ini RPM 2000 juga udah ngeden ini berat nih tarikan sensornya tersebut kotor banget dari ruang bakarnya jadi kotor saya lagi kita bersihkan nih sensor EGR nya manipulnya yang tadi habis servis besar ganti filter udara filter oli ganti olimatic filter udara filter filter solar kita ganti semua ini balik olimatic dan pembersihan sensor EGR masih rame-rame membersihkan EGR nya karena parah banget ini sensor EGR nya sampai berlemak keraknya banyak banget akibat lama nggak dibersihkan nih keluhannya tarikannya berat banget itu masih proses pembersihan jadi EGR sistem ini kepanjangan dari egg house gas resirkulasi nah jadi dia memanfaatkan gas buang yang dibuang dari kenal pot untuk mengurangi asap kendaraan di belakang polusi maka dia dibakar lagi dimasukkan lagi ke mesin tapi efeknya bikin cepet kotor mesin ruang mesin karena udara kotornya dimasukin lagi ke intek manipul ke dalam mesin pembakaran jadi sebetulnya nggak efisien ke mesin lebih baik nanti dimatikan aja dipampetin kita bikin pampet nanti biar tidak masuk ke mesin jadi mesin tarikan jadi enteng nggak gampang kotor nanti ya gampang kotor nah ini ya kawan-kawan ini udah kita bersihkan jadi fungsinya EGR ini sebetulnya menghisap gas buang untuk dimasukkan ke dalam mesin jadi nanti yang di sini nih ini nanti masuk bagian ke manipul kita manipul bagian mesin jadi nanti kita pampetin yang di sini ke kenal pot nanti jadi begini ke kenal pot ya ini ntar ya ini begini posisinya ini dari kenal pot asap masuk ke sini ada switch kebuka asap masuk ke mesin jadi nanti kita pampetin pakingnya kita bikinin paking bersih atau di sini boleh kita pampetin supaya gas dari kenal pot tidak masuk ke ruang bakar nanti kita pampetin aja nih pakingnya di sini kita bikin paking yang nggak ada lubangnya jadi di sini cenderung bersih mesin bersih bertenaga terus jadi nggak ada putaran masuk ke ruang bakar ke mesin ya ini paking aslinya begini nih jadi kita bikin paking ini nanti pakingnya kita bikin ini tanpa lubang jadi kita pampetin ya pakingnya ini nanti nggak kita kasih lubangnya pakingnya supaya aspen alpotnya nah kita bikinin jadi nggak kita kasih lubang aslinya ada jadi supaya gas dari kenal pot nggak masuk ke pembakaran mesin ya teman-teman ya kalau masuk pembakaran mesin kan bikin kotor mesin supaya tenaga lebih enteng cara ngakalinya EGR begitu supaya tarikan mesin ini bisa lebih enteng mobil apa aja itu cara ngakalinya gitu mobil apa aja udah pakenya tutup aja siap ini asli kita bikin pakai seng juga tapi tanpa lubangnya nanti kita pakai ini ini nggak kita pakai apa aja sih